Honda HR-V 2022 bermesin 1.5L turbo bakal dipasarkan di Indonesia, cek nilai jualnya. Sinyal kedatangan Honda HR-V generasi terbaru di Indonesia semakin kuat. Jauh hari sebelum data samsat PKB DKI Jakarta muncul. Z-Qual sempat meramalkan penggunaan mesin turbo untuk Samsung sesor. Apalagi, paten gambar sudah terdaftar di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemengkumham. Ia bakal semakin meramaikan pasar SUV kompak yang memiliki potensi besar di sini. Nilai jual kendaraan bermotor NJKB varian RS pun tembus 300 jutaan. HR-V 1.5L, tipe E, CVT, 243 juta rupiah. HR-V 1.5L, tipe S, CVT, 225 juta rupiah. HR-V 1.5L, tipe RS, CVT, 255 juta rupiah. HR-V 1.5T, tipe RS, CVT, 305 juta rupiah. Di dalam data samsat, Honda HR-V memiliki 4 varian mulai E, S, SE, dan RS. Semuanya bertransmisi CVT. Strata tertinggi punya NJKB 305 juta rupiah. Untuk sekadar perbandingan saja. Di model lawas 1.8L Prestige CVT memiliki NJKB 314 juta rupiah dan resmi didagang 409,8 juta rupiah OTR Jakarta. Boleh jadi kisaran banderol generasi terbaru kelak tak beda jauh. Masih di situs pemerintahan itu, tak muncul NJKB 1,8L naturali aspiratif. Biscaya digantikan turbo. Mesin serupa bisa diambil dari Civic. Kelak di bawah kap HR-V terbaru, konsumen mendapati pemacu 1,5L 4 silinder segaris VTEC Turbo DOHC 16 kato plus DBW. Dengan ukuran diameter langkah 73,0 mm x 89,5 mm. Buncahan hasil pembakaran internal memberi lontaran tenaga 190 PS di 5.600 revolusi per menit. Kemudian dorongan torsi puncak 240 Nm sejak 2,000 revolusi per menit sampai 5,000 revolusi per menit. Semua opsi itu dikawinkan transmisi CVT. Mantap, semoga Honda Prospect Motor turut menyajikan harga kompetitif. Jangan khawatir, untuk menyasar level di bawahnya. Honda tetap menyediakan mesin ringkas naturali aspiratif, yakni engine 1,5L yang sama dari City hatchback. Ia menggantikan konfigurasi single overhead camshaft SOH di model lawas. Berkat racikan baru DOHC, Buncahan daya sedikit bertambah menjadi 121 PS di 6.600 revolusi per menit. Torsi maksimum 145 Nm digapai pada 4.300 revolusi per menit. BRV 2022 saja memiliki Honda Sensing. Sangat mungkin varian atas HRV berbekal perangkat serupa. Isinya meliputi Collision Mitigation Braking System CMBS. Forward Collision Warning FCW. Integrated with CMBS. Lane Keeping Assist System LKAS dan Road Departure Mitigation RDM. Terus ditambah Lane Departure Warning LDW. Adaptive Cruise Control ACC, with Low Speed Follow LSF, serta Auto High Beam. Keamanan generasi penerus semakin mantap saat berselancar di jalanan. Nah, ketika peluncuran BRV, Honda Indonesia turut pamer model baru dalam selubung merah. Kemungkinan ia merupakan HRV generasi anyar. Tampak bodi berkonfigurasi lima pintu dan sorot mata sangat mirip. Jika tak ada aral melintang karena pandemi. Tampak di GIA S November 2021. Honda HR-V 2022 bermesin 1.5L turbo-in telah dipajang dan banyak peminatnya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dot, dan tinggalkan komentar Anda pada kolom komentar terkait video ini. Salam Kar Dua Channel Jangan lupa, subscribe, YouTube Kar Dua Channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa, subscribe, dan, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa, 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 nyalakan lonceng notifikasinya.